Darah pendekar jilid tiga. Memang serangan dua orang berjubah coklat yang mendadak itu telah mendatangkan keanehan-keanehan. Selain ayah dan anak itu yang langsung menerima pukulan dan menderita luka parah, juga hawa Sinkang dari kedua orang penyerang yang kuat itu telah mendorong hawa Sinkang dari ayah dan anak itu sendiri, membuat kekuatan yang mengalir ke dalam tubuh siok yang menjadi berlipat ganda dan tenaga Sinkang itu, yang tadinya kurang kuat dan hanya berhenti sampai pada pangkal paha dan bawah hundak, kini dengan serentak mengalir dan menyerbu sehingga dapat bertemu dan ditampung oleh nyonya bu melalui kedua telapak tangannya yang berada di punggung gadis sakit itu. Seperti aliran listrik yang ditampung dan terlalu besar, maka ibu ini pun tidak kuat bertahan dan seperti menerima hantaman dasyat dari kanan-kiri melalui kedua telapak tangannya, membuat ia roboh seketika dan menderita luka yang parah sekali. Akan tetapi, peristiwa ini mendatangkan keuntungan yang besar kepada siok eng. Dengan adanya penambahan tenaga Sinkang dari luar, dari kedua orang jubah coklat itu, maka semua pembuluh darah dan urat syaraf dapat ditembus, dan semua kebekulan telah dapat mencair. Kalau tadinya ia tak mampu bicara, sekarang tiba-tiba saja ia sudah dapat bicara bahkan ia sudah dapat menggerakkan semua anggauta tubuhnya. Setelah siuman dari pingsannya, gadis ini dapat bergerak dan mengenakan pakaian sendiri. Hanya tubuhnya masih amat lemah dan ia masih belum mampu turun dan berjalan, walaupun sudah dapat bangkit duduk kembali tanpa bantuan orang lain. Melihat keadaan ini, Kuato Anilu yang sejak muda telah menjadi tokoh sesat dalam dunia hitam, sekali ini meruntuhkan air matu dan menangis sesenggukan. Ia melihat betapa keluarga itu telah berusaha sungguh-sungguh untuk menyelamatkan putrinya, dan akibatnya, putrinya benar-benar sembuh, akan tetapi keluarga itu sendiri menjadi hancur. Maka tentu saja ia merasa berterima kasih sekali, bukan hanya kepada keluarga Bu, akan tetapi juga kepada Hotpek, Lian dan kedua orang Bu-Nya yang juga mengalami luka-luka dalam pertempuran itu. Biarpun penyerbuan itu dilakukan orang kepada keluarga Bu tanpa ada sangkut pautnya dengan rombongannya, namun kalau tidak ada bantuan Pak, Lian dan kedua orang gurunya, tentu akibatnya akan lebih hebat pula. Memang akibat penyerbuan itu hebat sekali. Kakek Bu Keks yang dan istrinya ternyata tidak dapat menahan gempuran hebat itu. Bahkan pada keesokan harinya, Nyonya Bu yang jatuh tingsan lagi tidak sadar lagi dan tewas. Juga Bu Keks yang sendiri napasnya tinggal satu-satu. Dia lebih banyak menggunakan isyarat tangan daripada bicara ketika dia minta agar diambilkan sebuah peti hitam kecil yang disimpannya di tempat rahasia bersama kitab-kitab pusaka. Kitab-kitab pusaka itu telah lenyap diambil oleh si jubah coklat, akan tetapi peti itu biarpun sudah dibuka, ternyata tidak dibawa pergi. Isinya sebuah kitab catatan kakek Bu Keks yang sendiri. Terimalah ini katanya kepada putrinya. Dan kelak, berdua dengan kakakmu, bacalah hanya itulah pesan yang ditinggalkan pendekar ini. Agaknya, kematian istrinya membuat dia seolah-olah ingin mempercepat perjalanannya meninggalkan dunia yang penuh kepalsuan ini. Tentu saja, kematian ayah bundanya ini merupakan pukulan yang amat hebat bagi Sengkun dan adiknya. Terutama sekali bagi Bu E. Hong. Gadis ini berusaha untuk bersikap gagah dan tidak menangis, akan tetapi ternyata usaha ini malah membuat ia menjadi pucat sekali dan air matanya selalu berlinang di kedua matanya dan setiap kali ia berkedip, beberapa butir air mat mengalir ke atas kedua pipinya yang pucat. Rumah keluarga Bu itu kini menjadi rumah duka yang penuh dengan orang sakit. Karena kakaknya masih terluka dan belum dapat turun dari pembaringan, maka Bu Bu E. Hong seoranglah yang menjadi wakil keluarga Bu, menghadapi semua itu. Ayah bundanya tewas, kakaknya terluka berat. Untung di situ terdapat hop peklian yang menghiburnya, menemani dan membantunya. Juga kedua orang guru dari peklian yang dengan penuh rasa kasihan membantu sekuat tenaga. Masih ada lagi Nyonya Kua yang merasa berhutang budi dan berterima kasih sekali kepada keluarga itu. Maka Nyonya ini mengerahkan sisa anak buahnya yang hanya luka ringan, yaitu hanya enam orang, untuk membantu segala keperluan untuk mengubur jenazah Bu Kek Siang dan istrinya. Dikubur secara sederhana saja, di belakang rumah di mana terdapat sebuah bukit kecil. Sebelum kedua peti jenazah diangkat, diadakan upacara sembah yang dan dalam kesempatan inilah baru Bu Bu E. Hong dapat menangis terisak-isak seperti anak kecil. Pemandangan waktu itu sungguh hamat memilukan hati. Dua peti jenazah itu dijajarkan dengan satu meja sembah yang di depannya. Tidak ada orang lain yang hadir kecuali mereka yang berada di situ semenjak terjadinya penyerbuan itu. Nyonya Kua dan delapan anak buahnya, dua di antaranya luka parah. Kua Siok Eng yang tertaksa dituntun ibunya ketika hendak bersembah yang. Dan juga Bu Sengkun yang dirangkul dan dipapah oleh adiknya. Dua orang kakak beradik itu menjatuhkan diri berlutut di depan peti dan menangis. Sengkun ternyata adalah seorang gagah yang cepat dapat menguasai hatinya. Dia menyusut air matanya dan melihat. Betapa adiknya menangis seperti tak sadarkan diri, dia mencengkeram lengan adiknya itu, mengguncangnya dan berkata, Moi-moi, mana kegagahanmu? Apakah engkau kira ayah dan ibu akan senang hati mereka melihat engkau cengeng seperti ini? Bu E. Hang mengangkat mukanya yang basah air mata, memandang kepada kakaknya sejenak, kemudian menjerit dan merangkul kakaknya, dan pingsan dalam pelukan kakaknya. Sengkun merasa jantungnya seperti diremas-remas, akan tetapi dia menahan diri dan dengan adiknya masih dalam rangkulannya, dia pun menghadap dua peti jenazah itu. Ayah, ibu, ampunkanlah kelemahan Moi-moi, ia masih kanak-kanak, dan menghadapi semua ini, Ah, ayah dan ibu, aku tidak dapat berkata apa-apa lagi. Ayah dan ibu tewas dalam tangan saudara seperguruan sendiri, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan pemuda itu mengeluh karena hatinya sungguh merasa bingung sekali. Ayahnya selalu mendidik putera-puterinya agar menjauhi kekerasan, agar mengusir segala perasaan dendam. Dan kini mereka tertimpa musibah yang demikian hebat, dan yang menyebabkan adalah keluarga seperguruan sendiri. Karena hendak memperebutkan kitab peninggalan kakek guru mereka. Hoppek Lian yang teringat akan keadaan ayahnya sendiri, segera maju dan mengambil B.W.E. Hong dari rangkulan kakaknya, untuk dipondongnya dan dibawanya ke pinggir, lalu dirawatnya sehingga B.W.E. Hong siuman kembali dan kedua orang gadis ini saling berangkulan sambil menangis melihat keadaan kakak beradik itu, nyonya kuah dan buterinya juga merasa terharu sekali. Tua kau bu Sengkun, akulah yang menyebabkan kematian ayah ibumu, maka kau bunuhlah aku untuk menghapuskan penasaran itu. Tiba-tiba terdengar suara halus dan kiranya Siok Eng yang mengeluarkan kata-kata itu dari tempat duduknya di sudut. Sengkun menoleh ke arah gadis itu yang memandang kepadanya dengan mati merah menahan tangis. Dia tersenyum pahit lalu menarik napas panjang. Nona Kwa, ayah dan ibuku telah mati-matian berusaha menyelamatkanmu, setelah mereka berhasil, engkau minta aku membunuhmu. Apakah berarti engkau menyuruh aku berhianat dan murtad kepada mereka? Oh tanda seru Siok Eng terkejut dan menangis, dirangkul oleh ibunya. Kemudian, setelah Kim Sui Po A dan Pek Bin Ho membantu Sengkun yang masih belum dapat berjalan itu, mengangkatnya dan membawanya ke pinggir, Nyonya Kwa membawa puterinya untuk bersembah yang di depan sepasang peti mati itu. Mereka menangis sesengguhkan ketika mengangkat hiu dan terdengar suara kuat to anilu yang bicara dengan lantang diseling isak tangis, butai hiap berdua semenjak puluhan tahun kami tinggal di dalam kuburan. Kematian bukan apa-apa bagi kami. Kuburan adalah tempat tinggal kami. Mayat-mayat adalah sahabat-sahabat kami, dan selama hidup kami berkabung. Entah sudah berapa banyak orang yang kami bunuh. Akan tetapi, tai hiap sungguh kematian yang tai hiap berdua alami ini membuat hati kami penasaran. Kami akan membalas kebaikan ini, kami harus menuntut balas atas kematian Jiwi dan mulai saat ini kami menganggap keluarga tai hiap sebagai keluarga kami sendiri, dan nenek itu menangis bersama putrinya. Pemakaman dilakukan secara sederhana sekali dan setelah pemakaman selesai, Pek Lian dan kedua orang gurunya masih tinggal di situ selama seminggu lagi, membantu Bue E. Hong yang masih harus mengobati kakaknya dan juga mengobati Siok Eng. Setelah lewat seminggu, barulah Pek Lian dan kedua orang gurunya berpamit. Bue E. Hong merangkulnya. Pek Lian, benarkah engkau hendak meninggalkan aku yang kesepian ini? Gadis itu mengeluh. Setelah menjadi sahabat baik, keduanya tidak menyebut temci adik lagi, karena memang keduanya sebaya berusia 18 tahun. Apakah engkau tidak bisa memperpanjang beberapa hari lagi Bue E. Hong? Aku juga sayang sekali kepadamu dan aku ingin dapat terus berdekatan dengan seorang sahabat seperti engkau. Akan tetapi, sudah terlalu lama kami bertiga meninggalkan kawan-kawan kami, dan engkau tentu tidak lupakan keadaan ayahku sampai di sini, suara Pek Lian menjadi gemetar mengandung duka. Ah, sahabatku yang baik. Aku ikut menyesal dengan keadaanmu yang tidak lebih baik daripada keadaanku. Kalau saja kami dapat membantu, sayang kakakku masih belum sembuh. Terima kasih, engkau baik sekali. Akan tetapi bantuan apakah yang dapat diberikan orang kepada kami? Yang memusuhi kami bukan orang biasa, melainkan pemerintah Bu Sengkun kini sudah dapat turun dari pembaringan dan dapat berjalan, walaupun masih lemah dan perlu beristirahat agar bekas-bekas luka dalam tubuhnya dapat sembuh sama sekali. Dia pun memandang kepada kedua orang guru berkelian, dan berkata, bantuan Semwi sungguh tak ternilai besarnya bagi keluarga kami, dan entah kapan kami kakak beradik akan sanggup untuk membalasnya. Semoga Tian Yang Mahasa sajalah yang akan membalas Semwi dengan berkah yang melimpah-limpah, Ah, butai hiap terlalu sungkan, kata Kim Suwi Po A. Bantuan apa yang dapat diberikan oleh kami orang-orang lemah ini selain itu, sudah menjadi kewajiban kita para pendekar untuk saling bantu, bukan kata pula Pak Bin Ho. Mereka bertiga lalu pamit dan meninggalkan tempat itu, diantar oleh kakak beradik itu sampai ke pintu depan dan mereka berdua melamaikan tangan sampai tiga orang tamu itu lenyap di sebuah tikungan. Dua hari kemudian, setelah dua orang anak buahnya yang terluka itu sembuh, Kuato Anyo juga minta diri. Sambil memegang lengan kedua orang muda itu, Kuato Anyo berkata dengan meco basah dengan air mata, Anakku sembuh adalah berkat keluarga bu. Sampai mati, aku dan anakku tidak akan melupakan budi kalian. Aku akan membawa siokeng pulang untuk dirawat sampai sembuh, kami belum dapat memikirkan bagaimana untuk membalas budi kalian. Untuk sementara ini, harap kalian suka menerima bendera keramat dari kami ini untuk disimpan. Bendera ini adalah pusaka Tai Bong Pai, pemegangnya akan dihormati seperti kepada ketua Tai Bong Pai sendiri. Bui E. Hang menerima bendera itu, bendera kecil yang terbuat daripada anyaman kawat baja lembut yang bersulamkan benang emas dengan lukisan sebuah kuburan dengan huruf Tai Bong Pai. Sayang sekali bahwa kami belum berhasil menyembuhkan sama sekali penyakit yang diderita oleh Kuas Yochia, kata Sengkui dengan suara menyesal. Padahal, sudah hampir sembuh. Kalau ia dilanjutkan dengan pengobatan yang menggunakan Sengkang dari golongan kami, tentu akan dapat disembuhkan secara cepat sekali. Sayang, aku masih terluka sehingga tidak mampu melakukannya, sedangkan adikku hanya mempelajari tusuk jarum dan pengobatan saja, akan tetapi Sengkangnya belum sekuat itu untuk dapat mengobati. Kalau saja Jisus Yochia tidak memusuhi kami, sekali dia turun tangan tentu puterimu akan dapat disembuhkan dengan seketika, bibi kuah, setelah berkali-kali mengaturkan terima kasih, ibu dan anak itu lalu pergi pada malam hari. Karena belum mampu berjalan sendiri, Siok Eng masih dipikul dalam keranjang bambu seperti ketika ia datang. Ibu dan anak itu berangkat di malam gelap, diiringkan oleh delapan orang anak buah yang seram-seram itu. Setelah semua tamunya pergi, barulah kakak beradik itu merasa betapa sunyinya rumah mereka. Barulah terasa oleh mereka benar-benar bahwa mereka telah kehilangan ayah bunda mereka. Maka, tak tertahankan lagi, Bu E. E. Hang menangis. Sengkun juga termenung dengan hati terasa kosong dan kesepian. Akan tetapi untuk menghibur adiknya, dia cepat berkata, Sudahlah, adikku. Daripada membiarkan diri hanyip dalam kesedihan, apakah tidak lebih baik kalau kita membaca buku catatan peninggalan ayah itu? Ucapan ini mengingatkan Bu E. Hang. Selama ini, mereka berdua belum sempat membaca buku catatan itu karena di situ terdapat banyak tamu dan Bu E. Hang juga sibuk merawat kakaknya dan Siok Eng. Kini, teringat akan pesan ayah mereka, Bu E. Hang segera memasuki kamar dan membawa keluar peti hitam itu. Mereka duduk berdampingan agar dapat membaca isi kitab itu bersama-sama, ternyata pada halaman pertama terdapat tulisan ayah mereka yang ditujukan kepada mereka berdua. Sengkun dan Bu E. Hang tersayang, Surat dan catatan ini memang ku persiapkan untuk kalian, pada saat terakhir kita berpisah, akan ku serahkan kepada kalian. Sekarang, kuatkanlah hati kalian untuk menghadapi kenyataan, pahit maupun manis, kenyataan tentang diri kalian yang sesungguhnya. Nah, bacalah catatanku ini. Ayah angkat kalian, bukeks yang ayah angkat, sebutan itu. Tanda tanya, Apa maksud ayah? Bu E. Hang berseru dengan kaget sekali membaca. Kakaknya lebih tenang. Marilah kita bakal catatan ini selanjutnya, adikku. Mereka berdua dengan tidak sabar lalu membaca catatan itu. Dan keduanya terkejut bukan main. Mula-mula mereka memang tidak mengerti ketika catatan itu bercerita tentang keadaan seorang pangeran. Pangeran itu bernama Chusin, seorang pangeran yang berjiwa pemberontak karena dia tidak suka melihat kehidupan istana yang penuh dengan kepalsuan dan korupsi. Dia menentang keluarga Kaisar, keluarga ayahnya sendiri dan karena dia dimusuhi, dia lalu meninggalkan istana dan merantau di luar istana. Akan tetapi, karena dia dianggap sebagai pemberontak yang berbahaya dan mungkin akan menghimpun kekuatan dari rakyat untuk menentang istana, maka dia lalu dikejar-kejar sebagai buronan. Dalam perantauannya ini, Pangeran Chusin bertemu dengan seorang gadis kangung, yaitu keponakan dari Nyonya Bu Keks yang sendiri, seorang gadis sisim. Mereka saling mencinta dan akhirnya menjadi suami istri. Pangeran Chusin dan istrinya tinggal mengasingkan diri di gunung sampai mereka mempunyai dua orang anak. Akan tetapi pada suatu hari, datanglah pasukan pemerintah yang telah mengetahui di mana adanya Pangeran Chusin. Rumah itu diserbu. Istri Chusin, sebagai seorang wanita kangung, melakukan perlawanan gigih dan akhirnya tewas. Pangeran Chusin sendiri tertawan oleh pasukan dan dibawa pergi ke kota raja. Pada akhir catatan itu, barulah Sengkun dan Bu E. Hang dengan kaget membaca bahwa putra Seng Pangeran itu bukan lain adalah mereka sendiri. Ketika itu, demikian menurut catatan pendekar Bu Keks yang, Sengkun baru berusia 3 tahun dan Bu E. Hang berusia 1 tahun. Mereka lalu ditolong oleh pendekar Bu Keks yang suami istri dan diaku sebagai anak-anak mereka sendiri, digembleng dengan ilmu silat dan ilmu pengobatan. Koko, Moi Moi dua orang anak itu saling berangkulan dan menangis. Kiranya mereka bukan anak kandung pendekar Bu Keks yang, melainkan putra-putri seorang pangeran yang kini entah masih hidup ataukah sudah mati sedangkan ibu kandung mereka telah lama tewas dalam pengeroyokan pasukan istana. Pendekar yang dianggap ayah itu ternyata malah kakek paman mereka, karena bukankah ibu kandung mereka itu keponakan dari nyonya Bu. Kenyataan yang mereka bakal dalam catatan pendekar Bu Keks yang itu menimbulkan berbagai macam perasaan. Mereka merasa terharu dengan kenyataan bahwa suami istri pendekar itu biarpun hanya merupakan ayah dan ibu pungut saja, ternyata telah mencurahkan kasih sayang yang amat besar kepada mereka. Dan ternyata bahwa si mereka sendiri bukanlah si Bu melainkan si Ciu. Akan tetapi, kenyataan itu pun mendatangkan suatu harapan tipis, yaitu untuk dapat bertemu dengan ayah kandung mereka. Bukankah menurut catatan itu, ayah kandung mereka, pangeran Ciu Sin, masih hidup dan hanya ditawan saja oleh para pasukan istana? Hoppe Klian bersama dua orang gurunya, melanjutkan perjalanan mereka yang telah tertunda sampai setengah bulan lebih itu. Pengalaman-pengalaman mereka selama beberapa belas hari ini benar-benar mengejutkan sekali dan membuka mati mereka bahwa di dunia ini terdapat banyak sekali orang pandai dan bahwa kepandaian mereka sesungguhnya masih amatlah rendah. Pengalaman-pengalaman ini terutama sekali amat mengejutkan hati peklian. Dua orang kakek itu sudah banyak pengalaman, akan tetapi baru sekarang mereka pun menghadapi orang-orang yang amat pandai, seolah-olah ada sesuatu terjadi di dunia Kang Owi ini yang membuat orang-orang sakti bermunculan dari tempat pertapaan dan persembunyian mereka. Kim Suipoa adalah seorang yang belum pernah menikah dan namanya adalah Tan San. Semenjak muda dia suka bertualang, oleh karena itu maka dia tidak pernah menikah setelah di masa mudanya pernah gagal bercinta. Kesukaannya, selain ilmu silat, adalah berdagang dan kalau dia sudah memperoleh keuntungan-keuntungan karena tepatnya perhitungannya, maka berbahagialah hatinya. Akan tetapi, dia tidak pernah dapat mengumpulkan hartanya. Hatinya terlalu perasa dan kedua tangannya terlalu terbuka sehingga semua keimbangan yang didapatnya karena kelihayanya mainkan Suipoa, selalu habis disumbangkan kepada orang lain. Sekarang Kim, seluruh hartanya diberikannya kepada Liu Pang untuk memperkuat kedudukan pendekar yang memimpin orang-orang gagah sebagai seorang bengcu itu. Pek Bin Hou bernama Lim Tat dan dalam usia semuda itu, baru 40 tahun lebih, dia sudah menduda. Istrinya tergila-gila kepada pria lain dan melarikan diri bersama pria itu. Pek Bin Hou Lim Tat tidak mengejar, membiarkannya saja karena dia berpikir bahwa kalau memang istrinya itu, sebagai seorang wanita sudah tidak suka hidup bersama dia, perlu apa dipaksa? Lebih baik begitu, lebih baik berpisah daripada memilih seorang istri yang tidak mencintanya lagi. Untung bahwa selama pernikahannya itu, dia dan istrinya tidak dikurni anak. Penyebab utama mengapa istrinya meninggalkannya adalah karena dia suka bertualang, sebagai seorang pendekar Kang Hou tidak memperdulikan keadaan kesejahteraan rumah tangga, bahkan tidak jarang dia bertualang meninggalkan istrinya sampai berbulan-bulan. Inilah salahnya kalau orang memperistri wanita yang tidak sehaluan dengan seng suami. Andai kata istrinya juga seorang Kang Hou, tentu keduanya dapat bertualang bersama-sama. Dua orang ini yang sekarang menjadi pembantu-pembantu Liu Pang, yaitu Beng Cu, pemimpin rakyat, yang amat terkenal itu, menjadi terkejut dan terheran ketika melihat munculnya banyak orang sakti selama ini. Mereka lalu mengajak murid mereka untuk cepat-cepat kembali ke puncak awan biru untuk kembali ke sarang mereka dan melapor kepada Liu Tuwaku. Akan tetapi pekelian membantah. Maaf, Suhu. Akan tetapi aku ingin sekali mengetahui bagaimana nasib ayahku. Menurut kabar, ayah akan ditawan di kota Wuhan di Provinsi Hubeh. Aku ingin sekali menyelidiki ke sana, Kim Sui Poa mengerutkan alisnya. Sungguh berbahaya sekali bagimu, Nona. Engkau telah dikenal dan tentu sekarang mereka sudah bersiap-siap. Apalagi setelah terjadi serangan kita yang ternyata gagal itu, tentu pemerintah telah menganggap engkau seorang buronan yang akan dikejar-kejar, dan untuk menyelidiki keadaan Ho Taijin, sebaiknya kalau diserahkan kepada pendapat dan siasat Liu Tuwaku yang dapat mengirim penyelidik-penyelidik ke rahasia, tentu hasilnya akan lebih baik daripada kalau kita sendiri yang menyelidiki sambil sembunyi-sembunyi, Pek Bin Ho menyambung. Akan tetapi gadis itu mengerutkan alisnya. Suhu sendiri tentu akan kecewa kalau melihat muridnya menjadi seorang anak yang tidak memperdulikan keadaan ayah yang tertawan, dan takut menghadapi bahaya demi menolong ayahnya. Suhu, aku ingin mencari keterangan tentang ayah. Gadis itu berkata lagi dan teringat akan ayahnya yang menderita, matanya menjadi basah. Nona, kami sama sekali tidak berkeberatan dan memang sepantasnya kalau Ho Taijin dibebaskan dari cengkeraman kaisar lalim. Akan tetapi apa daya kita kalau beliau sendiri tidak mau dibebaskan? Apakah yang akan kita lakukan kalau kita pergi ke Wohong? Aku hanya ingin mendengar bagaimana keadaannya. Baiklah, akhirnya Kim Suipo Atansan mengangguk. Bagaimanapun juga, untuk pulang ke puncak awan biru, kita dapat mengambil jalan melewati Wuhan. Mari kita pergi agar sebelum terlampau gelap kita sudah bisa tiba di kota Kihon di sebelah selatan Wohong. Mereka melakukan perjalanan cepat dan pada sore hari itu tibalah mereka di kota Kihon, sebuah kota yang cukup besar dan ramai. Selagi mereka berjalan di jalan raya untuk mencari sebuah rumah penginapan, mereka melihat betapa di jalan raya itu banyak terdapat prajurit-prajurit pemerintah hilir mudik dan suasana nampak sibuk sekali. Melihat ini, teklian lalu berjalan di belakang kedua orang gulunya untuk menyembunyikan mukanya dan mereka mengambil jalan di tepi jalan raya itu agar jangan bertemu dengan komandan-komandan pasukan. Akan tetapi, darah ini tidak mengenal betul wah, tak para prajurit yang sedang mengadakan suatu gerakan di sebuah tempat. Mereka ini bukan hanya merupakan kelompok orang-orang yang sudah biasa dengan kekerasan dan juga yang selalu merasa memiliki kekuasaan atas rakyat jelata sehingga Sering sekali melakukan tindakan dan sikap sewenang-wenang, juga mereka yang bertugas dan agak lama berjauhan dari wanita itu selalu mempergunakan kesempatan untuk bersikap kurang ajar terhadap wanita-wanita yang dijumpainya di mana saja. Apalagi kalau wanita itu secantik hoppek, Lian, para prajurit yang berkeliaran di kota Kihau itu adalah pasukan yang baru saja kembali dari tugas mereka untuk menumpas gerombolan, yaitu mereka yang tidak mentaati pemerintah, gerombolan di sepanjang sungai yang C yang terkenal itu. Biarpun Pak Lian telah mengambil jalan di pinggir namun kemudahan dan kecantikannya tidak lolos dari pandang mati seorang prajurit mabok yang kebetulan lewat di dekatnya. Apalagi karena siang-siang para wanita kota itu sudah menyembunyikan diri di dalam rumah ketika pasukan tiba, sehingga di jalan raya itu tidak nampak wanita muda, maka kehadiran Pak Lian amatlah menyolok. Heh, nona manis, hendak ke mana para jurit mabok itu berkata sambil menyeringai dan tangannya terjulur ke depan untuk meraih dada. Tentu saja Pak Lian mengelak dan menjadi marah. Manusia tak sopan desisnya akan tetapi ia tidak melayani prajurit itu dan mengharap prajurit itu akan lewat begitu saja. Akan tetapi dugaannya keliru karena tiba-tiba prajurit itu membalik dan menubruk penggangnya yang ramping. Tentu saja Pak Lian yang sedang berduka memikirkan keadaan ayahnya itu menjadi jengkel sekali, apalagi karena setelah ayahnya ditawan oleh pasukan kerajaan, ia membenci setiap orang prajurit kerajaan, maka tanpa ampun lagi ia menggerakkan kaki tangannya dan prajurit itu roboh terjungkal di atas jalan. Ketika menerima hantaman yang amat keras itu, prajurit mabok ini berteriak keras, akan tetapi setelah roboh terbanting, dia tidak mampu berteriak lagi. Tentu saja peristiwa itu menimbulkan kegemparan. Para prajurit yang sedang berkeliaran itu, cepat berlari mendatangi dan melihat betapa seorang di antara kawan mereka dihantam roboh oleh seorang darah cantik, tentu saja mereka langsung saja maju mengeroyok. Pek Elian cepat melawan dan tentu saja dua orang hulunya juga tidak tinggal diam dan membantu murid mereka itu. Tentu saja banyak prajurit yang roboh malang melintang ketika tiga orang ini mengamuk. Akan tetapi makin banyak prajurit berdatangan. Melihat ini, karena khawatir kalau-kalau para peiwira tinggi yang lihai datang, Kim Sui Po A lalu berteriak kepada Pek Bin Ho dan Pek Elian untuk mengikutinya melarikan diri dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Tentu saja para prajurit mengejar sambil berteriak-teriak. Kim Sui Po A terus berlari, diikuti oleh Pek Bin Ho dan Pek Elian. Mereka lari ke tepi kota dan melihat sebuah rumah di tempat yang sunyi dan gelap, mereka segera menghampirinya. Rumah itu gelap di luar maupun di dalamnya, maka mereka lalu mendorong daun pintu depan. Daun pintu terbuka dan di dalamnya gelap sekali. Kebetulan, pikir mereka, agaknya rumah kosong. Mereka lalu melangkah masuk dan menutupkan kembali daun pintunya. Dari jauh mereka mendengar derap kaki orang-orang yang berlari-larian, yaitu kaki para prajurit yang mengejar dan mencari-cari mereka. Agaknya mereka itu tidak mencurigai rumah ini, buktinya tidak ada para prajurit yang menuju ke rumah itu. Keadaan kamar yang gelap pekat itu membuat mereka tidak berani bergerak. Setelah suara kaki di jalan raya itu tidak terdengar, lagi terdengar Kim Sui Po A berbisik, mereka sudah pergi. Tempat ini agaknya kosong, sebaiknya kalau kita bermalam di sini saja, sebaiknya begitu, akan tetapi kegelapan ini, kata Pe Bin Ho. Aku membawa batu pembuat api, kata Pe Kulian. Kalau saja ada lilin di sini, kamar ini tentu ada mejanya, barangkali ada lilin atau lampu, kata Kim Sui Po A. Mereka melangkah untuk merabah-rabah mencari meja. Ihaha Pe Kulian menahan jeritnya. Ihaha Kim Sui Po A juga berseru. Apa yang terinjak ini Pe Bin Ho juga berseru. Mereka merasa menginjak sesuatu yang lunak. Karena tidak dapat menyentuh meja, dan ingin melihat apa yang mereka injak itu, Pe Kulian lalu memukul batu apinya. Terdengar bunyi krek-krek dan setiap ada api berpijar, nampak sinar terang. Tiba-tiba Pe Kulian menjerit ketika ia melihat ke depan pada saat bunga api berpijar. Ia melihat sepasang mata melotot dari seorang pria berpakaian perwira kerajaan yang duduk di atas kursi. Saking kagetnya, ia menjerit dan batu api itu terlepas, jatuh. Ia berjongkok dan dengan tangan menggigil karena merasa ngeri, ia hendak mencari bata apinya. Akan tetapi, untuk kedua kalinya ia menjerit karena tangannya merabah-rabah sesuatu yang ternyata adalah muka orang. Ih ada apa? Nona ada, ada orang. Duduk kursi dan rebah di lantai. Kim Suipo A merabah-rabah dan dia pun dapat merabah orang-orang yang malang melintang di atas lantai. Ah, ada beberapa orang dan mereka agaknya telah mati. Ini batumu katanya dan cepat mereka mencetuskan batu api sehingga terpancar sinar. Setelah mencetuskan beberapa kali, mereka dapat melihat tempat minyak dan lampu. Cepat mereka lalu menyalakan api dan betapa ngeri hati mereka melihat bahwa ada sedikitnya enam orang perwira kerajaan yang tewas malang melintang di atas lantai, sedangkan seorang perwira yang telah mati duduk di atas kursi dengan mata melotot dan lidah terjulur keluar. Mengerikan sekali. Rumah itu kosong, agaknya tidak ada orang lain, atau orangnya yang masih hidup kecuali mereka bertiga. Tiba-tiba terdengar suara terkekeh perlahan. Mereka bertiga terkejut dan memandang ke atas. Kiranya di atas tiang yang melintang nampak empat orang yang memiliki wajah yang menyeramkan, wajah yang gagah dan juga bengis. Tiga orang di antara mereka sudah berusia 50 tahun lebih, akan tetapi seorang di antaranya masih muda, kurang lebih 20 tahun usianya, wajahnya halus dan tampan. Karena mengira bahwa tentu mereka itu adalah orang-orangnya pasukan yang mengejar mereka, maka Kim Suipoa sudah menggerakkan tangannya dan empat butir biji Suipoa terbuat dari baja meluncur ke arah empat orang itu. Senjata Kim Suipoa Tansan ini adalah alat Suipoa, dan senjata rahasianya juga biji Suipoa, tentu saja bukan dari emas melainkan dari baja. Akan tetapi, dengan tenangnya empat orang itu menyambut sinar yang menyambar itu dengan tangan mereka. Kim Suipoa terkejut karena hal ini saja sudah membuktikan betapa lihainya mereka itu. Aha, kiranya Kim Suipoa yang dikejar-kejar para prajurit. Haha, ini namanya jodoh kata pemuda itu dan dia sudah mendahului meloncat turun diikuti oleh tiga orang temannya. Karena sikap empat orang itu tidak bermusuhan, maka Pek Lian dan dua orang gurunya juga hanya memandang dengan sikap waspada. Orang muda itu menyingkirkan mayat yang menghalang di depan kakinya dengan menendangnya ke pinggir dan dengan sikap menghina. Kemudian dia yang menjura kepada Kim Suipoa. Maaf kalau kami mengejutkan Loeng Hiong berdua dan Nona. Kalau boleh kami bertanya, mengapa Senwi dikejar-kejar para prajurit? Aku diganggu prajurit dan kami merobohkan beberapa orang prajurit, lalu kami dikeroyok dan lari sampai di sini, kata Pek Lian. Pemuda itu tersenyum. Hem, memang begitulah watak mereka. Sudah lama kami mendengar nama besar Kim Suipoa Loeng Hiong, dan kami pun merasa kagum sekali kepada Liu Tai Hiap, beliau adalah guruku kata Pek Lian. Mendengar ini, mereka berempat menjura. Ah, kiranya para pendekar dari puncak awan biru. Maafkan kami. Tempat ini pun tidak aman, kami mohon diri lebih dulu berkata demikian. Pemuda itu berkelebat diikuti oleh tiga orang temannya dan mereka pun lenyap dari situ. Hanya ada angin menyambar yang membuat api lampu di atas meja. Bergoyang-goyang. Pek Lian saling pandang dengan dua orang gurunya sambil menggeleng-geleng kepala. Kembali mereka bertemu dengan orang-orang yang berkepandaian tinggi. Suhu, siapakah kiranya orang-orang tadi kedua orang gurunya menggeleng kepala karena mereka memang belum mengenal orang-orang tadi dan tidak dapat menduga siapa mereka. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara derap kaki orang di luar rumah dan diikuti teriakan-teriakan para prajurit. Mari lari dari jendela teriak Kim Suipoa yang sudah membuka jendela samping dan mereka berlomcatan keluar. Tangkap serbu kejar. Akan tetapi tiga orang itu dengan cepat telah melarikan diri di dalam kegelapan malam dan dikejar-kejar oleh para prajurit. Dan kiranya kota Kihan itu telah dijaga ketat sekali oleh banyak prajurit sehingga pintu-pintu gerbang tak mungkin dilalui orang tanpa pemeriksaan dan penggeledahan yang ketat. Untuk melompati panar tembok kota juga berbahaya karena agaknya malam itu para prajurit benar-benar sibuk melakukan penjagaan. Untuk melalui pintu gerbang tentu saja mereka tidak berani. Dan untuk tetap tinggal di dalam kota tanpa ada tempat menginap, selain berbahaya juga akan membuat mereka tentu menjadi lelah sekali. Akhirnya mereka dapat menemukan tembok kota yang gelap dan agak jauh dari penjagaan, maka tanpa ragu-ragu lagi mereka lalu berlompatan dan keluar dari kota Kihan melalui tembok kota itu. Betapapun juga, mereka tidak berhenti dan terus berlari sampai akhirnya mereka melihat sebuah kudil tua di kaki bukit. Kesitulah mereka menuju dan mereka segera mengetuk pintu kayu tebal kudil itu. Beberapa kali mereka mengetuk dan akhirnya pintu depan terbuka dan seorang hwasyo dengan mat mengantuk berdiri di depan mereka. Kim Suipo A yang memimpin rombongannya segera memberi hormat kepada hwasyo itu. Kami mohon kemurahan hati para hwasyo di sini untuk dapat menampung kami bermalam di tempat ini melepaskan lelah, hwasyo itu mengerutkan alisnya. Pin Cheng tidak berani memberi keputusan karena Samui datang di tengah malam begini, apalagi ada seorang wanita muda sebaiknya pin Cheng melapor kepada Suhu, yaitu kalau Suhu belum tidur. Kalau Suhu sudah tidur, tentu saja Pin Cheng tidak berani membangunkannya dan tidak berani menerima Samui. Sudahlah, A Cheng, silahkan mereka masuk ke kamar tamu. Tiba-tiba terdengar suara halus dari dalam. Hwasyo yang dipanggil A Cheng itu tersenyum. Ah, Suhu belum tidur. Silahkan, Samui, silahkan masuk ke sini. Dia lalu membawa lampu teng bergagang, menutupkan kembali daun pintu dan memalangnya, kemudian mengantar tamu-tamu itu menuju ke sebuah ruangan tamu di samping. Seorang hwasyo tua sudah duduk di situ. Kim Sui Po A selain terkenal sebagai seorang pendekar gagah perkasa, juga terkenal sebagai seorang dermawan, maka mengingat bahwa dia banyak dikenal oleh kuil-kuil yang sudah banyak disumbangnya, dia lalu memperkenalkan diri setelah memberi hormat. Saya Kim Sui Po A Tan San dan dua orang teman mohon maaf kalau mengganggu lo Suhu. Kami bertiga kemalaman di jalan dan mohon diperkenankan mengasuh sampai pagi di kuil ini, mendengar julukan ini, benar saja hwasyo tua itu segera merangkapkan kedua tangan di depan dadanya. Omi Tohut, kiranya Tan Si Chu yang datang. Apalagi Tan Si Chu yang telah banyak melimpahkan budi kepada kaum miskin dan tempat-tempat ibadah, biar orang lain sekalipun kalau kemalaman tentu akan pinceng terima dengan hati dan tangan terbuka. Silahkan, Si Chu, hwasyo tua itu lalu menyuruh hwasyo bernama A Cheng itu untuk membawa tiga orang tamunya ke kamar tamu, dua buah kamar, sebuah untuk siochia, nona, dan yang kedua untuk kedua orang si Chu, orang gagah, itu. Malam itu Pek Lian dan kedua orang gurunya dapat beristirahat dengan tenang dan dapat tidur nyenyak sehingga pada keesokan harinya, ketika pagi-pagi mereka bangun, mereka merasa segar dan tenaga mereka telah pulih kembali. Pagi-pagi sekali, mereka bertiga sudah bangun, mereka membersihkan diri, berkemas dan bersiap-siap untuk berpamit dari ketua kuil untuk melanjutkan perjalanan mereka, karena mereka merasa bahwa terlalu lama berada di sekitar daerah di mana sedang diadakan pembersihan itu, tidaklah menguntungkan. Pula, yang mereka tuju adalah Wuhan, di mana Menteri Ho kabarnya ditawan. Akan tetapi, pada saat mereka berjalan menuju ke ruangan depan, terdengar ada orang membuka pintu depan dan menutupkannya kembali, lalu terdengar suara ketua kuil yang halus dan sabar. Hei, ahai, kemana saja kah engkau semalam? Omi Tohut, Pinceng benar-benar mengkhawatirkan dirimu. Kenapa engkau tidak pulang? Apakah terjadi kesukaran lagi, haji, anak ahai maaf, suhu? Aku tidak berani pulang. Habis, banyak sekali prajurit-prajurit di kota pada mengamuk membabi buta. Aku jadi ketakutan dan aku tidur bersama para jemel di dalam pasar. Jawaban suara ini seperti tidak asing dan telah dikenal oleh pekelian dan dua orang gurunya, akan tetapi mereka lupa lagi di mana pernah mendengar suara itu, suara yang ketolong-tololan. Kim Sui Poa lalu maju dan membuka pinta lalu melangkah keluar. Orang yang disebut haji dan baru datang itu telah memegang sebatang sapu bergagang panjang dan sudah siap untuk menyapu pelataran di mana banyak terdapat, daun-daun seng berguguran semalam. Mudah diduga bahwa pemuda itu adalah murid atau juga pelayan di kuil itu karena dia bukanlah hosio, melainkan seorang pemuda yang bertubuh jangkung tegap, dengan rambut hitam panjang digelung ke belakang dan pakaiannya sederhana. Mendengar pintu dibuka orang, pemuda itu menoleh. Eh, kau tanda seru suara Kim Sui Poa terdengar kaget sekali ketika dia mengenal pemuda itu. Pek, Lian dan Pek, Bin Ho cepat keluar dari pintu itu dan mereka pun terkejut, memandang kepada pemuda yang memegang sapu itu dengan metel, terbelalak dan pandang macu gentar. Tentu saja mereka gentar karena pemuda ini bukan lain adalah pemuda yang pernah menjadi kusir kereta tawanan yang membawa menteri Ho, pemuda yang terluka lalu mengamuk dengan kepandainya yang mentakjubkan dan mengerikan itu. Mereka bertiga memandang dengan muka berubah dan sikap waspada. Siapakah pemuda ini? Bagaimana dulu pernah menjadi kusir pasukan pemerintah, dan sekarang menjadi pelayan kuil? Ketua kuil, Hwesho yang usianya sudah mendekati 70 tahun itu kini datang menghampiri. Dia pun tersenyum gembira. Omi Tohut, betapa sempitnya dunia ini. Kiranya Samwi, Anda bertiga, telah mengenal anak ini? Sungguh kebetulan sekali. Baru setengah bulan dia bekerja di sini dan Pim Cheng tidak tahu siapa dia sebenarnya. Siapakah anak ini? Si Chu tanyanya kepada Kim Sui Poa. Sungguh aneh Hoppeg, Lian berseru. Apakah lo Suhu belum mengenal dia? Kalau begitu, bagaimana dia bisa berada di sini? Kami baru dua kali ini bertemu dengan dia dan kami pun tidak tahu siapakah dia sebenarnya, orang muda. Bukankah sudah tiba saatnya bagaimu untuk memperkenalkan diri Pek? Bin Hong berkata sambil memandang tajam kepada wajah yang tampan dan gagah sekali itu. Sejenak pemuda tinggi besar itu memandang kepada mereka satu demi satu. Alisnya yang tebal hitam berbentuk golok itu berkerut, sepasang matu yang bening tajam akan tetapi nampak bingung itu menjadi semakin muram. Dia membanting kakinya dan nampak jengkel sekali, bahkan dia lalu membuang sapunya. Wajahnya muram dan membayangkan kekesalan hatinya. Tangan kirinya menggaruk-garuk kepala di belakang telinga, bahkan lalu mencengkeram dan menjambaki rambutnya sehingga gelungnya terlepas dan rambut yang diikat di bagian belakang itu menjadi seperti ekor kuda yang besar. Suhu, sungguh celaka, semua membuatku menjadi pusing saja. Setiap orang mengatakan bahwa dia pernah mengenalku, pernah melihatku, malah banyak yang mengatakan bahwa aku pernah memukulnya. Mereka memandang dengan takut kepadaku, katanya aku lihaid dan pandai silat. Padahal, aku belum pernah melihat mereka. Dan aku sama sekali tidak bisa silat, apalagi memukul orang. Bagaimana ini? Suhu, siapakah aku ini sebenarnya? Kenapa begitu banyak orang mengenalku sedangkan aku belum pernah bertemu dengan mereka? Ah, aku bisa menjadi gila kalau menghadapi teka-teki ini. Suhu, katakanlah siapa sebenarnya diriku ini. Kusyotua itu merangkap kedua tangan di depan dada, pandang matanya diangkat ke atas seolah-olah dia berdoa. Om mitobut tanda seru dipandangnya pemuda itu dengan sinar mata penuh ibal kasih mendalam. Sudahlah, haji, engkau masuk dan beristirahatlah dulu. Mungkin engkau masih merasa kaget oleh ulah para para jurid malam tadi, maka tenangkanlah hatimu dan mengasolah. Pemuda itu mengangguk dan melangkah pergi, baru beberapa langkah berhenti dan mengambil sapu yang dibuangnya tadi, menyandarkannya di batang pohon, barulah dia pergi meninggalkan tempat itu tanpa menoleh kepada peklian dan dua orang gurunya. Dan melihat sikap pemuda itu, entah bagaimana ia sendiri pun tidak tahu dan tidak mengerti mengapa, hati peklian terasa amat kecewa. Pemuda itu sama sekali tidak memperhatikannya, melirik sedikit pun tidak, seolah-olah ia tidak pernah ada di situ. Dan anehnya, pemuda itu nampaknya seperti ketakutan benar ketika diingatkan akan para prajurit. Dan pemuda itu nampak bahwa dia benar-benar sama sekali tidak mengenal mereka. Benarkah pemuda itu sakit ingatan? Sungguh sayang sekali. Pemuda yang demikian gagahnya, tampan dan juga sebetulnya lihai bukan main sehingga seorang tokoh besar seperti Pek Lui Kong saja dapat dibuat gentar olehnya. Huwasyo tua itu menarik napas panjang, sungguh patut dikasihani anak itu. Agaknya sesuatu yang amat hebat telah menimpa dirinya sehingga jiwanya terguncang hebat. Dia benar-benar lupa sama sekali akan masa lalunya. Dia tidak tahu siapa dirinya dan siapa pula orang tuanya, akan tetapi, Losuhu. Bukankah Losuhu menyebut namanya dengan Hai Ji, anak Hai Huwasyo itu kembali menghela napas. Ketika dia mengerahkan seluruh ingatannya, dia mengatakan bahwa dia hanya ingat orang tuanya menyebutnya Hai Ji, anak Hai. Oleh karena itu maka Pin Cheng menyebutnya Ah Hai atau Hai Ji. Agaknya namanya, tak salah lagi, tentu ada huruf Hai nya dia telah berkelana sampai jauh, mencari orang yang tahu akan riwayat hidupnya, yang benar-benar mengenalnya dan tahu keadaan keluarganya, namun, sampai sekarang sia-sia belaka, sungguh aneh sekali. Apakah dia tidak ingat sama sekali peristiwa yang terjadi pada saat terakhir dia dapat mengingatnya, Losuhu tanya Pak Bin Hou. Kakek itu menggeleng kepalanya. Keadaan dirinya sendiri pun kadang-kadang aneh dan dia kehilangan ingatan sama sekali. Dalam keadaan sadar, dia adalah seorang pemuda yang rajin, sepan, biarpun pemurung karena selalu memikirkan dirinya, dan juga seorang pemuda yang lemah, dalam arti kata tidak mengenal ilmu silat walaupun pada dasarnya dia bertenaga besar dan bertulang bersih sekali. Akan tetapi apabila dia mengalami tekanan batin atau melihat darah, maka dia akan kumat. Dan kalau sudah begitu, dia bisa berbahaya bukan main. Dengan tiba-tiba saja dia menjadi buas, liar dan memiliki gerakan silat yang luar biasa sekali. Sudah setengah bulan dia bekerja di sini. Pinceng membawanya ke sini setelah dia roboh pingsan, sesudah kumat dan mengamuk. Setelah sadar, dia menyatakan bahwa tempat ini menenangkan hatinya dan dia minta bekerja di sini. Karena kasihan, Pinceng menerimanya, teklian dan dua orang suhaunya yang sudah merasakan kelihayan pemuda itu ketika kumat, lalu menceritakan tentang pertemuan mereka yang pertama kali dengan pemuda itu kepada ketua kuil yang mendengarkan dengan penuh rasa heran dan kagum. Pinceng tidak percaya bahwa dia dengan sengaja membantu pasukan, katanya, tidak mengerti bahwa nona itu adalah putri Hotaijin yang terkenal karena mereka tidak menceritakan hal itu. Dia tidak berpura-pura. Dalam keadaan sadar, dia sama sekali tidak mengerti ilmu silat. Pinceng sudah beberapa kali mencobanya. Akan tetapi kalau penyakit aneh itu kamu, ilmunya hebat bukan main. Sungguh mengherankan sekat, mengapa begitu hilang kesadarannya, dia malah menjadi lihai sekali. Memang mengherankan dan patut dikasihani, kata Kim Sui Po A. Kalau dia tidak cepat memperoleh pengobatan sampai sembuh, keadaannya seperti itu amat berbahaya dan tentu saja dia dapat disalahgunakan oleh golongan penjahat, Hwasyu itu mengangguk-angguk. Memang berbahaya sekali. Tiga hari yang lalu ketika dia sedang bergembira, Pinceng menyuruhnya membetulkan genteng yang pecah dan bocor. Entah karena kurang hati-hati barangkali, dia terjatuh ke bawah. Kakinya terluka, lecet dan mengeluarkan banyak darah. Begitu dia melihat darah, langsung saja dia komat, mengamuk. Kalau Pinceng dan para Hwasyu tidak cepat melarikan diri, mungkin ada yang terbunuh. Dia mengejar Pinceng dan melawampun percuma. Pinceng lalu pasrah dan bersilah, bersembahyang. Eh, melihat Pinceng bersembahyang, dia tidak jadi memukul walaupun angin pukulan tangannya sempat membuat Pinceng tergetar hebat. Dan dia pun melayang naik ke atas genteng di wungan tertinggi dan duduk menangis. Hebatnya, setelah dia sadar kembali, dia menjadi ketakutan dan tidak dapat turun sehingga Pinceng terpaksa memasang anak tangga untuk dia turun. Peklian dan dua orang gurunya merasa heran dan juga geli. Sungguh keadaan pemuda itu amat aneh dan penuh rahasia. Akan tetapi karena pemuda itu sendiri tidak dapat menceritakan keadaan dirinya, dan mereka mempunyai urusan penting mereka lalu mohon diri dari ketua kuil. Akan tetapi, baru saja mereka hendak melangkah keluar, tiba-tiba terdengar suara terompet bersahut-sahutan dari jauh, disusul suara derap kaki banyak kuda di sepanjang jalan tak jauh dari kuil itu. Jelaslah bahwa keributan para prajurit itu menunjukkan bahwa telah terjadi sesuatu yang hebat. Para huesio kuil itu berlari-larian keluar untuk menonton, kecuali pemuda aneh yang malah bersembunyi di belakang kuil dan ketua kuil yang dengan tenang saja berada di ruangan depan. Maaf, lo suhau, kemarin kami bentrok dengan para prajurit ketika saya diganggu, maka kami ingin tinggal dulu di sini sampai mereka itu pergi, kata Peklian. Ketua kuil itu mengangguk dan mempersilahkan, All 2 TXT, Unregistered Filter Only Convert Part of File. With help to know how to register, mendiki keadaan di luar dan melihat apa yang terjadi, katanya, kemudian dia memanggil beberapa orang huesio dan memberi perintah kepada mereka untuk pergi menyelidik. Menjelang tengah hari, ketua kuil itu menemui para tamunya dengan wajah yang serius. Setelah duduk berhadapan, ketua kuil itu lalu menarik napas panjang berkali-kali. Omitohut, dunia semakin menjadi kacau kalau manusia-manusianya tidak lekas-lekas sadar akan dirinya, baik yang paling tinggi kedudukannya maupun yang paling rendah, apakah yang telah terjadi? Lo suhu tanya Peklian. Ah, sungguh menyedihkan dan mengerikan. Para pendekar mulai memperlihatkan kemarahannya dan banyak perwira-perwira dibunuh di mana-mana, tidak terkecuali di kota Kihon. Beberapa orang perwira yang sedang berkemah di dekat kota dan sedang menghibur diri di kota, tahu-tahu dibunuh orang. Ah, semua ini akibat daripada peraturan-peraturan tidak adil yang dilakukan oleh Kaisar. Malah baru saja pemerintah melarang terhadap orang-orang bersenjata. Pendeknya, semua senjata yang ada dalam rumah dirampas dan disita untuk dilebur dan dihancurkan, dan tentu saja setiap orang yang membawa senjata ditangkap, senjatanya dirampas dan kalau dia melawan akan dipukuli bahkan ada yang dibunuh. Kacau, kacau, dan Semwi sebagai pendekar-pendekar sebaiknya cepat menyembunyikan senjata kalau Semwi membawanya, peklian merabah pedangnya dan saling berpandangan dengan kedua orang burunya. Kaisar telah bertindak terlampau jauh. Akan menentang para pendekar dengan terang-terangan agaknya. Kim Sui Poa mengepal tinjunya. Tindakan pemerintah sungguh sewenang-wenang. Semenjak ratusan tahun yang lalu, para pendekar mempersenjatai dirinya untuk melawan kejahatan. Kalau dilarang memegang senjata, bagaimana harus membela diri terhadap serangan segala macam binatang buas dan orang jahat omitohut makin tua Pincheng mengalami hal-hal yang amat menyedihkan. Semenjak Kaisar yang sekarang berkuasa, memang ada beberapa hal yang Pincheng anggap merupakan kebijaksanaan yang baik sekali. Penertiban ukuran dan timbangan sungguh menguntungkan dalam dunia perdagangan. Kemudian disamakannya huruf-huruf di seluruh daratan juga merupakan hal yang amat baik sekali bagi kesusasteraan dan kesenian. Akan tetapi, kenapa akhir-akhir ini bermunculan perintah-perintah yang begitu jahat? Kitab-kitab suci dibakar dan dimusnahkan. Bagaimana mungkin hal itu dilakukan tanpa mengegerkan dunia? Pincheng sendiri beragama Buddha, akan tetapi melihat betapa kitab-kitab Nabi Kong Cu dimusnahkan, diam-diam Pincheng merasa ngeri. Jelas itu merupakan persaingan agama yang tidak adil. Kemudian, Menteri Ho yang bijaksana itu ditangkap seluruh keluarganya. Bukan main berita apalagi yang diperoleh murid-murid Losu Hu Kim Sui Poa bertanya. Hebat, dan membuat Pincheng merasa tidak enak terhadap Samui. Ada berita yang mengatakan bahwa para para jurid itu mencari seorang gadis dan dua orang laki-laki setengah tua yang kabarnya pernah membuat tonar dan mereka bertiga itu dituduh telah melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap para perwira kerajaan itu. Ah, yang dimaksudkan adalah kami kata Peklian terkejut. Agaknya demikianlah, Nona. Maka sebaiknya kalau Samui bersembunyi dulu di kudil ini dan baru pergi setelah keadaan aman dan tenteram, tiga orang itu menjura dan mengaturkan terima kasih. Tansansi Sui Poa emas dan Lim Tatsihari mau muka putih mengintai dari balik pintu depan, sedangkan Peklian pergi ke belakang untuk mencari pemuda aneh yang sinting itu. Didapatkannya pemuda itu asyik membelah kayu-kayu bakar dengan pisau dapur yang tidak tajam dan juga kecil. Dari belakang pemuda itu, Peklian memandang kagum. Biarpun dalam keadaan sadar pemuda itu tidak paham ilmu silat, akan tetapi harus diakuinya bahwa pemuda ini bertenaga besar. Kalau tidak, mana mungkin membelah kayu bakar hanya mempergunakan pisau dapur kecil yang tumpul pula? Pemuda itu bertelanjang baju, hanya memakai celana hitam panjang. Dari belakang nampak tubuhnya yang kekar dan kokoh kuat, dengan otot-otot yang besar dan hidup. Peklian memandang kagum sekali sampai melongo dan seperti orang menahan napas. Menarik sekali dan indah sekali bentuk tubuh pemuda itu, membayangkan kejantanan dan kekuatan yang mengagumkan hatinya. Tiba-tiba pemuda itu menengok, seolah-olah merasa bahwa ada orang memandanginya. Dua pasang nete bertemu dan sejenak bertaut. Peklian segera menundukkan mukanya yang menjadi merah. Ia telah tertangkap basah sedang mencuri pandang. Pemuda itu pun kelihatan canggung dan dihentikannya pekerjaannya. Ada-ada apakah, nona dia bertanya sambil mengusap keringat dari dada dan lehernya, menggunakan saput tangan besar. Ah, tidak apa-apa, maaf kalau aku mengganggu pekerjaanmu, eh, saudara Ahai. Bolehkah aku memanggilmu Ahai Peklian melangkah, mendekat dan memandang ramah. Pemuda itu sejenak menatap wajah itu, lalu menunduk dan dengan canggung seperti orang yang malu-malu membelah lagi kayu di depannya, akan tetapi karena canggung, gerakannya kaku dan kayu itu tidak dapat terbelah pecah. Tentu saja boleh, nona. Memang namaku Ahai, dan namaku Peklian, kata dara itu tanpa menyebutkan sunyah yang untuk sementara ini harus disembunyikan dulu. Peklian. Tanda tanya pemuda itu mengerutkan alis. Ya, seolah-olah hendak mengingat-ingat atau hendak menanamkan nama itu dalam-dalam di batinnya. Peklian, Peklian, Peklian menahan senyumnya. Aneh sekali rasanya. Mengapa ketika namanya disebut berulang-ulang itu hatinya terasa senang sekali? Engkau mengenal nama itu Ahai menggeleng kepala. Aku hendak mengingatnya agar jangan lupa, kembali Peklian terasa sejuk nyaman. Senang sekali hatinya dan ia pun berjongkok di dekat pemuda itu yang masih mencoba-coba untuk membelah kayu akan tetapi selalu gagal karena dia tiba-tiba menjadi canggung sekali. Begini kalau membelah kayu kata Peklian dan gadis ini miringkan tangan kanannya, mengerahkan tenaganya dan sekali bacok dengan tangan miring itu pecahlah kayu bakar di depannya menjadi dua, seperti terbacok golok yang tajam saja. Wajah Ahai berseri. Wah, engkau pandai sekali, Peklian-Peklian semakin girang. Padahal, pemuda ini seharusnya menyebut Nona. Lalu ia pun teringat bahwa ia sendiri pun menyebut Ahai begitu saja, dan dalam sebutan-sebutan ini terasa olehnya suatu keakraban yang luar biasa. Apa engkau tidak bisa melakukannya dengan tangan kosong? Ahai pemuda itu menggeleng. Mana mungkin? Dengan pisau ini pun amat sukarnya, dengan pisau itu memang lebih sukar daripada dengan tangan kosong. Cobalah dan tirulah aku, engkau tentu bisa, kata Peklian. Nah, mula-mula tangan kananmu begini, lalu kerahkan tenaga, tahan nafas dan salurkan tenaga ke tanganmu, pusatkan pada bawah tanganmu dan curahkan perhatian dan keyakinan bahwa kayu ini tentu akan pecah terbelah oleh pukulan tanganmu yang tajam seperti golok. Mulai. Lihatlah dulu tanganku. Satu, dua, tiga. Krak kayu itu pecah oleh bacokan tangan Peklian. Sekarang coba kau lakukan dengan kayu di depanmu itu. Wajah pemuda itu berseri seperti seorang anak kecil memperoleh suatu permainan baru. Dia pun lalu menegangkan tangannya, dibentuk seperti bentuk tangan darah itu tadi, kemudian dia pun menahan nafas dan mengerahkan tenaga. Peklian menekuk ibu jari pemuda itu agak membengkok ke dalam telapak tangan, lalu mengangguk. Sudah baik begitu, nah, kerahkan tenaga dan dengar hitunganku. Satu, dua, tiga. Pemuda itu mengayun tangannya dan krak kayu itu pun pecah terbelah. Ah-ahe tertawa gembira biarpun sambil menyeringai karena tangannya agak ngeri rasanya. Diam-diam Peklian memandang kagum. Tanpa disadari, pemuda ini sebenarnya memiliki sin keng yang amat kuat. Kalau saja pemuda ini dapat mempergunakannya, tentu akan hebat sekali. Kalau begitu, pikirnya, keadaan menjadi sebaliknya malah. Kalau pikirannya sedang sadar seperti ini, justru ilmu pemuda itu seperti tidur, akan tetapi sebaliknya kalau pikirannya kacau dan tidak sadar, ilmunya malah bangun. Engkau baik sekali, Peklian, katanya dan sikapnya menjadi ramah. Engkau juga baik sekali, ahai. Benarkah bahwa engkau sudah tidak ingat sama sekali akan asal usulmu pemuda itu mengerutkan alisnya yang hitam tebal itu, lalu menghela nafas panjang. Dadanya yang bidang dan kuat itu membusung ketika dimenyedot nafas. Ah ah, Peklian, jangan bicara tentang masa laluku. Aku menjadi pusing kalau memikirkan itu. Aku tidak mau ingat apa-apa lagi yang penting aku ingat sekarang ini bahwa engkau bernama Peklian dan engkau baik sekali terhadap diriku. Hati darah itu terasa senang sekali. Ia sendiri merasa heran. Sebagai putri seorang menteri, ia sudah biasa dengan kata-kata menjilat dan memuji, dan sebagai seorang gadis yang cantik dan liai, banyak sudah orang memuji kecantikannya atau kelihayanya. Akan tetapi biasanya, puji-pujian itu membuatnya merasa muak karena ia tahu bahwa di balik pujian itu tersembunyi. Maksud lain sebaliknya, pujian pemuda ini begitu wajar dan bersih daripada pamrih apapun, dan terasa mengharukan dan juga menyenangkan baginya. Ah hai, apakah selain aku, tidak ada orang lain yang juga amat baik kepadamu? Pemuda itu cemberut, lalu mengjeleng kepalanya. Ada sih ada, seperti lo suhu di kudil ini juga baik kepadaku. Akan tetapi kebanyakan orang amat jahat, jangankan menolong, malah mereka itu selalu mengganggu ku. Semua orang jahat kepadaku, peklian, akan tetapi engkau baik-baik sekali, aku suka kepadamu. Pekklian tersenyum dan dalam keharuannya, otomatis jari-jari tangannya menyentuh lengan yang berotot itu. Kasehan engkau, ahai. Tanda petik. Dalam suara peklian terkandung getaran penuh belas kasihan dan agaknya hal ini terasa dan menyentuh perasaan ahai karena tiba-tiba saja pemuda itu menangis sesenggukan. Pekklian terkejut, memandang pemuda yang menutupi muka dengan kedua tangannya itu dan melihat air mat mengalir dari celah-celah jari tangan itu. Pekklian memegang lengannya. Ahai, jangan berduka, ahai menahan air matanya sendiri. Katanya lirih, hampir tak dapat. Pemuda itu menggunakan tangan yang di kepalu untuk menyusuri air matanya, lalu dengan muka muram memandang wajah darah itu. Bagaimana aku tidak akan berduka, teklian, kalau hatiku terasa berduka sekali? Aku berduka sekali, aku sengsara sekali. Eh, apakah yang menyebabkan engkau berduka, ahai? Apakah yang telah terjadi? Maka engkau merasa begini sengsara dipandangnya wajah itu dengan penuh harap kalau-kalau pemuda itu sekarang telah menemukan kembali ingatannya. Akan tetapi, pemuda itu menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Tidak tahu. Aku tidak tahu, tahuku hanya. Bahwa aku berduka dan sengsara sekali pekklian memandangi pemuda itu, dari kepala sampai ke kaki. Biarpun dalam keadaan kehilangan ingatannya, ternyata pemuda ini merawat dirinya dengan baik. Rambutnya, kukunya, kerawat dan bersih. Jelas bahwa dia ini bukan seorang pemuda dusun yang bodoh. Dunia Kango Blogspot.com tiba-tiba pendengaran pekklian menangkap suara ribut-ribut di luar kuil. Ia khawatir kalau-kalau pemuda ini akan kumat pula, maka ia bangkit berdiri dan berkata, Ahai, engkau lanjutkan pekerjaanmu dan latihlah membelah kayu dengari tangan seperti tadi. Aku hendak menemui losuhu di luar, Ahai mengangguk dan sudah mulai membelah-belah kayu dengan tangan seperti yang diajarkan oleh pekklian tadi. Pekklian sendiri cepat berlari ke ruangan luar di mana ia melihat kedua orang gurunya sedang mengintai dari balik pintu dengan wajah tegang. Ia pun cepat menghampiri dan ikut mengintai. Kiranya di luar kuil sedang terjadi sesuatu yang amat menarik, yaitu suatu perkelahian yang aneh karena di situ nampak seorang para jurid muda dikeroyok oleh belasan orang para jurid lain. Para jurid muda itu dikeroyok oleh teman-temannya sendiri. Akan tetapi, para jurid muda itu lihai bukan main. Dengan tangan kosong saja dia menghadapi pengeroyokan belasan orang para jurid bersenjata itu dan berhasil membuat para pengeroyoknya kocar kacir gerakannya cepat dan mantap, setiap tamparan tangannya membuat para jurid yang terkena seketika roboh dan terlempar. Akan tetapi, karena pihak pengeroyok amat banyak, roboh satu maju penggantinya, maka para jurid muda itu terkepung. Pekalian mengerutkan alisnya, merasa seperti sudah pernah melihat wajah para jurid muda itu. Dikeroyok banyak orang, para jurid muda itu kelihatan semakin gembira. Dia tersenyum dan membentak, gentong-gentong kosong, majulah kalian semua begitu pemuda itu tersenyum dan bicara, teringatlah pekelian. Suhu dia itu orang yang berada di atas tiang melintang di rumah itu. Akan tetapi, di mana tiga orang temannya yang lebih tua itu kedua orang gurunya memperhatikan, dan pada saat itu terdengar derap kaki kuda dan muncullah seorang berpakaian panglima diiringkan oleh dua orang laki-laki gagah berpakaian preman yang agaknya merupakan pengawal-pengawal panglima itu. Di belakang panglima ini nampak belasan orang para jurid berpakaian lengkap berlari-lari mengikuti larinya kuda. Sementara itu, pertempuran itu agak menjauh, maka pekelian dan dua orang gurunya juga sudah keluar dari kuil dan melihat ada sebuah gerobak tertutup yang berhenti di tepi jalan tak jauh dari kuil itu. Wah, wah, dia muncul juga terdengar Kim Sui Poa berbisik ketika melihat panglima itu. Pek Bin Hou juga mengenalnya dan tentu saja pekelian yang sudah banyak mengenal panglima-panglima kota raja itu pun mengenal panglima berkuda itu. Pada zaman itu, di kota raja terdapat dua orang jagoan yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali dan namanya dikenal dan ditakuti orang. Orang pertama adalah Pek Lui Kong Tong Ciak, jagoan cebol yang jarang keluar karena selalu bekerja secara rahasia dan menjadi panglima dari Kim Iwi, pasukan baju emas. Panglima pengawal ini selain memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi karena dia mewarisi ilmu-ilmu dari Soa Hupai, juga mempunyai kekuasaan yang tak terbatas besarnya di dalam lingkungan istana. Hal ini tidaklah mengherankan, karena selain si cebol ini amat dipercaya oleh kaisar, juga dia masih sanak dengan caokau, yaitu Taikam, pembesar kebiri, kepala yang berkuasa di dalam istana dan menjadi orang kepercayaan nomor satu di dalam istana. Bahkan para selir dan keluarga kaisar sendiri menaruh hati jerih terhadap pembesar ini. Ada pun jagoan kedua yang ditakuti orang adalah panglima yang kini tiba-tiba muncul di jalan raya tak jauh dari kuil di luar kota Kihon itu. Panglima ini adalah seorang jenderal yang mengepalai pasukan-pasukan pilihan. Namanya sudah hamat terkenal dan setiap kali jenderal ini memimpin pasukannya menghadapi musuh atau melakukan operasi pembersihan, maka selalu pasti berhasil baik. Namanya adalah jenderal Bengtian dan melihat tubuhnya yang tinggi besar itu saja dia sudah nampak amat gagah perkasa. Dan memang ilmu silatnya kabarnya juga amat hebat, mendekati kesaktian yang sukar dicari tandingannya, dan kabarnya setingkat dengan ilmu silat si cebol pek, Lui Kong Tongciak. Tentu saja keduanya memiliki kelebihan, yaitu jenderal Bengtian mahir ilmu perang dan menguasai banyak pasukan, sedangkan Tongciak mempunyai pengaruh besar di istana, dan lebih dekat dengan Kaisar. Dua orang berpakaian preman yang selalu mendampingi jenderal Bengtian adalah pengawal-pengawal pribadinya. Bukan orang-orang lain, melainkan masih saudara seperguruannya sendiri. Maka dapat dibayangkan betapa lihai mereka berdua itu, hanya setingkat lebih rendah dibandingkan dengan jenderal itu sendiri. Jaranglah jenderal itu turun tangan sendiri, karena setiap lawan yang berani melintang di depannya, cukup ditanggulangi dan ditundukan oleh dua orang pengawalnya yang tangguh itu. Beng Goanswe, jenderal Beng, kini sudah tiba di dekat tempat prajurit muda di keroyok itu. Dia menghentikan kudanya dan menonton dengan pandang matah, tertarik. Dia merasa kagum sekali kepada prajurit muda itu. Diam-diam dia merasa heran dan menduga-duga siapa adanya orang muda yang demikian tangguh dan beraninya, menyamar sebagai seorang prajurit dan menyusup ke dalam perkemahan bala tentaranya itu. Sungguh suatu perbuatan yang luar biasa beraninya dan kegagahan yang mengagumkan sekali. Gerakan pemuda itu selain cepat dan gesit, juga mengandung tenaga kuat dan aneh sekali. Diam-diam Beng Goanswe mempelajari gerakan-gerakannya itu dan mengingat-ingat, akan tetapi dia tidak mengenal ilmu silap pemuda itu. Di lain pihak, ketika prajurit muda palsu itu mengenal siapa yang muncul, diam-diam menjadi terkejut bukan main. Tidak disangkanya sama sekali bahwa orang nomor satu dari pasukan pemerintah pilihan itu muncul di situ. Tentu saja dia mengenal bahaya dan berusaha untuk meloloskan diri dari kepungan belasan orang prajurit yang mengeroyoknya. Tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan teriakan melengking nyaring, kedua lengannya membuat gerakan memutar-mutar membentuk lingkaran-lingkaran yang saling menyambung dan para pengeroyoknya pun berjatuhan. Dalam satu gebrakan yang mengandung serangan bertubi-tubi itu, sekaligus robohlah enam orang prajurit pengeroyok. Beng Goanswe terkejut dan mengeluarkan seruan tertahan sambil mengangkat tangan kanannya ke atas. Dua orang sutainya, atau juga dua orang pengawal pribadinya, maklum akan isyarat ini maka keduanya lalu berlomcatan turun dari atas kuda masing-masing, berjungkir balik dan dengan gerakan indah keduanya sudah melayang dan memotong jalan lari prajurit muda palsu itu. Pemuda yang menyamar sebagai prajurit itu terkejut, maklum bahwa dia berhadapan dengan dua orang lawan yang tangguh, Padahal di situ masih terdapat seng panglima dan puluhan orang prajurit, maka dia pun tidak mau membuang banyak waktu lagi, membentak nyaring dan dia sudah menyerang dua orang pengawal panglima itu. Dan melihat betapa dua orang pengawal itu pun menghadapi si pemuda dengan tangan kosong, dapat dimengerti bahwa tingkat kepandayan mereka pun sudah tinggi sekali. Sekali ini para prajurit hanya mengurung dari jauh sambil menonton. Perkelahian yang terjadi memang hebat bukan main. Seng panglima yang masih duduk di atas kudanya memandang dengan mati semakin kagum. Tak disangkanya sama sekali bahwa musuh yang menyamar itu, yang masih demikian muda, mampu melayani pengeroyokan dua orang pengawalnya, dapat membalas setiap serangan dengan serangan yang tidak kalah dasyatnya, walaupun lambat laun pemuda itu nampak kewalahan juga. Panglima ini dapat mengukur bahwa andai kata tidak dikeroyok, belum tentu sutilnya dapat menang. Kini, mengandalkan pengeroyokan itu, dua orang pengawalnya dapat menghujani serangan dan dengan cengkeraman-cengkeraman, satu demi satu pakaian prajurit penyamaran itu dapat dilucuti dan akhirnya nampaklah pakaian pemuda itu sendiri, yaitu pakaian yang dipakai oleh pemuda yang semalam telah bertemu dengan Pek Lian dan dua orang gurunya di rumah kosong. Tiba-tiba Pek Bin Hou menahan seruannya. Setelah kini melihat wajah pemuda itu di siang hari, dia pun mengenalnya. Pernah dia bertemu dengan pemuda itu, setahun lebih yang lalu. Ah aku ingat sekarang dia berbisik kepada Kim Sui Poa dan Pek Lian. Dia adalah Yang Chee Siao Kok Chu, ketua muda lembah sungai Yang Chee mendengar ini, Pek Lian memandang tajam. Kiranya inilah pemimpin dari orang-orang gagah yang bermarkas di sepanjang lembah sungai Yang Chee yang kini sedang digempur oleh pasukan pemerintah itu. Para pendekar lembah sungai Yang Chee amat terkenal karena gagah perkasa, dan nama mereka sejajar dengan nama para pendekar Puncak Awan Biru. Memang kedua perkumpulan orang gagah ini sama-sama terkenal sekali sebagai orang-orang gagah yang menentang kelaliman pemerintah. Puncak Awan Biru di Pegunungan Funiu, San menjadi sarang para pendekar yang tentu saja oleh pemerintah dinamakan gerombolan penentang pemerintah atau gerombolan pemberontak, dipimpin oleh seorang pendekar yang gagah perkasa, yaitu Liu Pang yang terkenal dengan sebutan Liu, To'ako. Pek Lian dan empat orang gurunya bergabung kepada perkumpulan pimpinan Liu Pang inilah. Adapun gerombolan lembah sungai Yang Chee ini dipimpin oleh seorang pendekar yang tidak kalah terkenalnya, yaitu yang bernama Syus Yang Yeu. Karena sama-sama sebagai perkumpulan pendekar atau patriot yang menentang kelaliman pemerintahan dan membela rakyat kecil yang tertindas, maka kedua pihak ini saling menghormat dan saling membantu. Bahkan Liu Pang yang berasal dari keluarga petani kecil menaruh sikap hormat sekali kepada Syus Yang Yeu yang masih berdarah bangsawan, bahkan terkenal sekali karena dia adalah keturunan Jenderal Ciutek yang pernah mengegerkan dunia karena kegagahannya di zaman dahulu. Bukan meng, kata Pek Bin Hou, kok cu muda ini lihai sekali? Gurunya lebih hebat lagi, pernah pibu, mengadu ilmu silat, secara persahabatan dengan Liu, To'ako, ah, lalu bagaimana hasilnya? Suhu tanya Pek Lian, tertarik sekali mendengar bahwa guru pemuda yang lihai ini pernah pibu melawan gurunya yang baru, ketua puncak awan biru. Mereka pibu tangan kosong, dan kalau saja pibu itu dilakukan dengan senjata, dengan keistimewaannya bermain pedang mungkin tidak akan kalah, jadi, suhu kalah. Tanda tanya-tanya Pek Lian Rika Cewa. Begitulah, akan tetapi hal itu terjadi ketika. Liu To'ako masih muda, masih sama-sama muda dahulu, 10 tahun yang lalu. Sekarang tentu saja Liu To'ako telah memperoleh kemajuan yang amat hebat. Akan tetapi melihat kelihayan pemuda, itu, tentu dapat dimengerti bahwa ilmu silat gurunya tentu jauh lebih hebat lagi, suhu. Ternyata di dunia ini demikian banyaknya orang-orang yang memiliki ilmu silat sedemikian tingginya, dalam suara peklian terkandung kekecewaan karena darah ini melihat betapa ilmunya sendiri masih amatlah dangkalnya. Dua orang pendekar itu maklum akan perasaan hati murid mereka. Mereka sendiri pun setelah secara berturut-turut mengalami pertemuan dengan begitu banyaknya orang pandai, merasa betapa kepandai yang sendiri masih teramat rendah. Mereka maklum bahwa peklian merasa kecewa sekali melihat kenyataan yang menghancurkan harga diri itu. Darah itu telah berlatih silat dengan amat tekunya, bahkan telah belajar dari lima orang guru dan ilmu kepandai yangnya bahkan sudah melampaui tingkat masing-masing dari keempat Wong Ho Suhyab. Gadis itu tentu mengira bahwa ilmu silatnya sudah baik dan tidak sembarang orang akan dapat mengalahkannya. Akan tetapi sungguh merupakan kenyataan yang amat pahit baginya bahwa begitu ia turun gunung untuk pertama kalinya, bertualang sebagai gadis pendekar Kang Ong. Setelah keluarganya hancur, ia mengalami kekalahan karena bertemu dengan orang-orang yang memiliki ilmu kepandai yang amat tinggi. Pertama-tama, bertemu dan kalah oleh si C. Bolpek, Klui Kong Tong Chiak. Kemudian pemuda sinting itu pun memiliki kepandai yang luar biasa lihainya. Setelah itu, bertemu dengan keluarga bu yang sakti, yang rata-rata memiliki kepandai yang jauh lebih tinggi daripadanya. Juga orang-orang berjubah naga itu, baru bertemu dengan yang berjubah biru saja ia sudah kalah, belum lagi kalau harus melawan yang berjubah coklat. Kemudian muncul pemuda lembah yang C ini, jelas pemuda ini memiliki kepandai yang jauh lebih tinggi di atasnya. Dan orang-orang Pai Bong Pai itu pun lebih lihai lagi. Bertemu dengan demikian banyaknya tokoh-tokoh yang hebat, tentu saja darah itu merasa betapa dirinya kecil dan lemah tak berarti. Perkelahian antara kokcu lembah sungai yang C dengan dua orang pengawal Jenderal Beng Pian itu menjadi semakin seru, akan tetapi jelaslah kini bahwa pemuda itu terdesak hebat. Kedua pengeroyoknya itu masing-masing tidak memiliki tingkat lebih tinggi darinya, akan tetapi mereka berdua dapat bekerja sama dengan baik sekali. Beberapa kali pemuda itu telah terkena pukulan-pukulan dua orang pengeroyoknya. Kalau saja tenaga singkangnya tidak amat kuat, tentu pukulan-pukulan dasyat itu sudah merobohkannya. Pemuda itu terdesak terus, men mundur sampai akhirnya pertempuran itu tiba di dekat gerobak yang berhenti, di mana Ho Pek Lian dan kedua orang gurunya bersembunyi. Sementara itu, Pek Lian dan dua orang gurunya hampir lupa diri saking asiknya nonton perkelahian itu, lupa bahwa kalau mereka bertiga itu sampai ketahuan, amat berbahayalah bagi mereka yang memang sedang dicari-cari oleh para prajurit karena mereka dicurigai sebagai pembunuh para perwira itu. Sebuah pukulan menyambar ke arah kepala pemuda dari lembah yang C itu. Pemuda ini menangkis dan sebuah tendangan ke arah pusarnya dapat dielakannya. Akan tetapi karena dia terhimpit ke gerobak itu, pukulan yang mengarah lehernya dan sudah dielakannya masih saja mengenai pundaknya. Duk keras sekali pukulan ini, membuat tubuhnya terdorong dan menabrak gerobak sehingga gerobak itu bergoyang-goyang. Sebelum pemuda itu dapat memperbaiki kembali sikapnya, kedua orang lawan itu dengan tenaga gabungan telah dapat menghantamnya lagi. Deskini tubuh pemuda itu menabrak gerobak dengan keras dan jatuh terlentang ke bawah gerobak. Dari mulutnya keluar darah segar, tanda bahwa dia telah menderita luka dalam yang cukup parah. Akan tetapi dua orang lawannya tidak mau memberi ampun, masih mendesak maju hendak mengirim pukulan susulan yang tentu akan mematikan. Melihat ini, Hoppe, Klian dan guru-gurunya tidak dapat menahan hatinya lagi. Mereka adalah pendekar-pendekar yang sejak lama digembleng untuk selalu mengulurkan tangan menolong pihak lemah atau pihak yang benar, maka melihat betapa nyawa pemuda lembah yang C itu terancam, mereka segera keluar dari balik gerobak itu dan menyerang dua orang pengawal yang hendak menghabiskan nyawa pemuda lembah yang C. Wut. Singgat tanda seru pedang di tangan peklian menyambar ke arah leher seorang di antara dua lawan terdekat untuk menyelamatkan pemuda itu. Akan tetapi pengawal itu gesit sekali, dengan sebuah loncatan menyamping dia dapat menghindarkan diri dari sambaran pedang ke lehernya, bahkan secepat kilat tangannya sudah menyambar dari samping, mengarah ubun-ubun kepala peklian. Melihat ini, pemuda lembah yang C terkejut. Dia sendiri sudah terluka parah, akan tetapi melihat bahaya mengancam nona yang mencoba menyelamatkannya itu, dia pun meloncat bangkit dan menangkis pukulan itiei. Kembali dia terlempar, akan tetapi pukulan pengawal itu meleset, tidak mengenai kepala peklian, dan sebaliknya menyambar dan mengenai tiang gerobak bagian belakang. Krak tanda seru tiang itu patah dan sebagian atapnya yang belakang ambruk. Kurang ajar. Anak setan sialan dangkalan terdengar suara parau menyumpah-nyumpah dari bawah atap gerobak yang patah dan runtuh itu berbareng dengan suara jeritan serak suara wanita yang juga memaki-maki lebih kotor lagi. Anak haram anjin babi monyet maki wanita itu. Semua orang terkejut dan dari bawah atap gerobak yang runtuh itu muncullah sepasang laki-laki dan wanita setengah tua dengan pakaian kedodoran setengah telanjang sambil memaki-maki. Keduanya berlomcatan keluar sambil membetulkan celana yang kedodoran dan diikat sekenanya saja. Kemudian, tanpa bicara apa-apa lagi pria dan wanita ini menggerakkan kedua tangan mereka dengan cepat luar biasa, tanpa pilih bulu, baik pek, lian dan kedua orang gurunya, juga pihak prajurit. Dan terjadilah hal yang mengerikan sekali. Tangan pria dan wanita itu seketika berubah kehijauan dan ketika mereka menggerakkan kedua tangan, angin besar menyambar-nyambar seperti terjadi angin puyuh. Karena gerakan empat buah tangan itu cepatnya sukar diikuti dengan mata, orang sebanyak itu merasa seperti mereka masing-masing menerima pukulan, maka mereka pun adu yang mengelak dan ada yang menangkis. Namun akibatnya sama saja. Baik yang mengelak maupun yang menangkis, semua terkena pukulan itu atau bersentuhan dengan tangan itu dan seketika juga mereka merasa tubuh mereka panas seperti terbakar api, kemudian berubah dingin sampai menggigil, panas dan dingin menyerang tubuh mereka seperti orang sakit demam. Pek Lian, dua orang gurunya, juga dua orang pengawal Lian itu, tak terkecuali, semua menggigil dan kepanasan silih berganti. Hanya pemuda lembah yang C, karena tadi ketika menangkis tubuhnya roboh, terbebas dari hawa beracun yang hebat itu. Panglima itu, Jenderal Beng Tian, melihat hal ini, berubahlah wajahnya. Dari atas kudanya dia mengirim pukulan dorongan kedua tangannya berganti-ganti. Pria dan wanita itu terdorong mundur oleh hawa pukulan ini dan mereka berteriak kesakitan. Sementara itu, Beng Go Answe sudah berteriak memberi peringatan kepada anak buahnya. Semua mundur. Awas pukulan Im Yang Tok Chiang mereka. Sangat beracun. Mereka adalah iblis-iblis dari Pulau Selaksa Setan sambil berkata demikian, Jenderal Beng Tian melompat turun dari atas kudanya agar dapat bergerak lebih leluasa. Akan tetapi, sepasang laki perempuan itu telah meloncat ke atas gerobak dan dari tangan mereka berhamburan pasir-pasir putih beracun ke arah sepasang Panglima dan para para jurid yang hendak mengejar. Panglima itu dan dua orang pengawalnya saja, yang masih menggigil, yang dapat menghindarkan dirinya. Para para jurid, delapan orang banyaknya, roboh dan menjerit-jerit, bergulingan karena pasir-pasir putih itu mengandung racun yang mendatangkan rasa gatal-gatal dan panas. Gerobak itu telah dilarikan secepatnya, diseret oleh dua ekor kudanya meninggalkan tempat itu. Hampir saja gerobak itu bertabrakan dengan sebuah kereta yang juga bergerak datang dengan cepat. Akan tetapi ternyata kakek yang mengusiri gerobak, juga seorang laki-laki setengah tua yang mengusiri kereta itu, amat cekatan. Sambil memaki, kakek pengemudi gerobak itu dapat menyimpangkan gerobaknya ke kiri, demikian pula kereta itu pun menyimpang ke kiri sehingga tubrukan dapat dihindarkan. Kereta itu berhenti dan secepat kilat, tiga orang kakek, yaitu kawan-kawan dari Koko Ulembah yang C, berloncatan keluar. Mereka sudah bersiap-siap untuk menghadapi panglima yang lihai itu. Akan tetapi tiba-tiba kedua pengawal dari jenderal itu mengeluh kepanasan oleh racun pukulan suami istri aneh tadi, maka pertempuran dengan sendirinya berhenti. Tiga orang kakek itu lalu mengangkat pemuda lembah yang C, juga pekelian dan dua orang gurunya ditarik naik memasuki kereta, lalu kereta itu dilarikan secepatnya. Panglima yang masih gentar menghadapi suami istri yang tiba-tiba saja muncul dan seolah-olah juga menentangnya itu, apalagi melihat dua orang pengawalnya sudah terluka, cepat bersuit panjang memberi syarat kepada pasukannya untuk mengejar dan menghalangi orang-orang yang memberontak itu untuk melarikan diri. Maklum bahwa tidaklah mudah untuk dapat melarikan kereta itu dari pengejaran pasukan, apalagi melihat kenyataan yang tidak menguntungkan betapa kokcu lembah yang C telah terluka parah, bahkan tiga orang pendekar dari puncak awan biru yang dapat diharapkan bantuannya itu pun telah menggigil panas dingin, maka tiga orang kakek dari lembah yang C itu membalapkan kereta sedapat mungkin untuk mencapai hutan di depan.